Pemisah seorang guru Pondok Pusantren di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung ditangkap petugas Satreskim Polres Tabandung Rantaran Pecaburi seorang santri wanita yang juga merupakan anak didiknya. Mirisnya pelaku sudah melakukan aksi bejatnya sejak 4 tahun silam. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Bandung menangkap seorang guru Pondok Pusantren berinisial EP yang berada di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Penangkapan tersangka dilakukan atas dasar laporan dari salah satu orang tua murid yang menjadi korban pencabulan pelaku. Tersangka EP diamankan di rumah kontrakannya tak jauh dari Pondok Pusantren, tempat dirinya mengajar pada hari Sabtu lalu. Mirisnya pelaku sudah melakukan perbuatan bejatnya tersebut selama 4 tahun terakhir. Modus yang dilakukan oleh pelaku yakni dengan mengancam terhadap korban. Korban dipaksa untuk bersuaf foto tanpa hijab hingga tanpa busana yang harus dikirimkan kepada tersangka. Berbekal foto-foto korban, tersangka mengancam akan menyebar luaskannya di media sosial jika korban tidak menuruti nafsu bejat pelaku. Menurut pengakuan tersangka, dirinya sudah melakukan perbuatan cabulnya tersebut selama 2 tahun terakhir. Tersangka bahkan melakukan persetubuhan dengan korban di ruangan kesenian yang berada di komplek Pondok Pusantren. Tersangka juga mengaku pernah membawa korban ke rumah kontrakannya saat korban tengah libur sekolah. Sementara itu Kapolresta Bandung Kombespo Hendra Kurniawan mengatakan, menurut pengakuan korban, perbuatan bejat tersangka sudah berlangsung lama yakni sekitar 4 tahun. Korban saat itu masih berusia 14 tahun dan kini berusia 17 tahun. Pihak kepolisian menduga masih ada korban lain yang dicabuli oleh pelaku namun belum melakukan pelaporan. Korban ini berumur 14 tahun, kemudian berlangsung kurang lebih sampai 4 tahun. Kejadiannya itu di salah satu sekolah di wilayah Kabupaten Bandung, Kecamatan Soraya, di IAIS. Dan pelakunya adalah guru dari sekolah tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka EP kini harus mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung karena melanggar pasal 81 ayat 3 tentang persetubuhan yang dilakukan tenaga pendidik Junto pasal 64 KUH pidana dengan ancaman luhukuman 15 tahun penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV